Coretan-coretan yang berisi kritikan pada pemerintah ditemukan di wilayah Tambak, Segaran, Solo, Jawa Tengah. Menanggapi hal ini, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mengajak pelaku vandalisme menemuinya bila ada keluhan seperti yang tertera di tembok. Tak berapa lama coretan di tembok itu pun telah ditutup dengan cat sehingga tak terbaca lagi. Bikin vandalisme silahkan ketemu saya, kalau ada hal-hal yang misalnya dikeluhkan silahkan. Kalau di Solo orang sakit semuanya kita jamin bisa berubat, anak-anak kita jamin semuanya bisa sekolah. Tapi buat vandalisme nggak dicari ya mas orangnya? Ya itu bukan tugas saya dong, tugasnya pori nanti. Apa yang beri nasi dengan saporinnya untuk menghapus atau mencari orangnya nggak? Yes, dibersihkan aja lah. Satpol PP menghapus mural bertuliskan dibungkam yang dianggap bernuansa provokasi di bawah jembatan Kewek, Kota Yogyakarta. Satpol PP beralasan penghapusan mural itu karena melanggar perda. Penghapusan mural ini adalah kedua kalinya karena sebelumnya di lokasi yang sama, Satpol PP telah menghapus aksi serupa dengan tulisan yang berbeda. Seseorang atau badan itu diarang melakukan corak-corak di cagar budaya, kemudian fasilitas umum, kemudian juga di jalan, di bangunan atau kendaraan orang, itu juga tidak diperbolehkan. Kecuali yang kendaraan atau bangunan milik pribadi ini boleh asal seizin yang punya. Nah, jadi kami dari Satpol PP ini hanya bicara penegakan perda itu. Kita tidak menghalangi-halangi orang untuk kereksualasi, silahkan, tetapi tolong bisa dikoordinasikan mungkin dengan institusi terkait lah. Terima kasih.